Youtuber Rahmawati KKI Putri Cantika kembali membuat heboh dan menjadi perbincangan publik. Jumat 29.05, lalu KKI baru merilis lagu dan video klip perdananya berjudul KKI Bukan Boneka, lagu tersebut sontak mencuri perhatian netizen. Bahkan langsung menduduki peringkat nomor satu di Youtube Indonesia dan sudah ditonton lebih dari 2,6 juta penonton dalam waktu sehari. Selain itu, lagu tersebut juga sempat berhasil mengalahkan lagu Sour Candi milik Lady Gaga dan Blackpink. Dalam video klip tersebut KKI tampil bak boneka Barbie, ia mengenakan dres panjang dipadu dengan rambut wig berwarna emas. Ia nampak sangat percaya diri membawakan lagu tersebut. Kendati demikian, penampilannya tersebut berhasil memancing warganet berkomentar. Berikut Merdeka.com rangkum fakta lagu KKI KKI Bukan Boneka, dari berbagai sumber. 30.05. Lagu KKI Bukan Boneka Bercerita kisah asmara lagu KKI Bukan Boneka merupakan lagu karangan KKI sendiri dan di aransemen oleh Studio 68 Record. Lagu tersebut terinspirasi dari kisah asmara yang pernah KKI alami. Lirik lagunya, mengisahkan tentang hubungan asmara yang pernah dilewati KKI. Lewat lagu itu pula, KKI menunjukkan rasa kecewanya dan mengklaim bahwa dirinya bukanlah boneka yang bisa dipermainkan. Sempat trending 1 di Youtube. Lagu yang baru di-upload pada Jumat. 29.05. Di channel Youtube Rahmawati KKI Putri Cantika itu berhasil menduduki trending tanda pagar 1 di Youtube Indonesia dan hingga artikel ini ditulis telah mendapatkan lebih dari 2,4 juta viewers dan terus berta. Bah hingga saat ini, bahkan, lagu KKI Bukan Boneka sempat berhasil mengalahkan video dari Baekhyun, Lady Gaga, dan BLACK PINK di trending Youtube Indonesia. Trending di Twitter tak hanya di Youtube, lagu tersebut ramai diperbincangkan di Twitter sehingga membuat namanya menjadi trending topik. Beragam komentar yang berisi hujatan banyak diberikan oleh warganet terhadap klip video, KKI Bukan Boneka. Ini, mohon maaf ya, lagunya ini cocokan buat diodong-odong musiknya pas buat anak-anak, kata akuntias ofisial, demi apa ini video trending? Kalian terlalu bersemangat membulhai netizen. Mataku sekarang kunang-kunang melihat video ginian, kata akun Sigurd Hotaru. Semua musisi dan penyanyi nangis lihat ini sampai trending, kata akuntiasa Agustina warganet bandingkan dengan Lady Gaga S. Elain itu, warganet juga membandingkan lagu KKI Bukan Boneka yang berhasil menduduki peringkat ke satu di Youtube ini dengan lagu milik BLACKPINK dan Lady Gaga yang berjudul Sour Candi. Bicara soal viewers klip video KKI Bukan Boneka sudah ditonton lebih dari 2,4 juta kali. Sementara lagu Lady Gaga, Sour Candi, Fit Blackpink yang masih berformat audio sudah mengantongi lebih dari 29 juta view. KKI Misi, numpang lewat, melesat ke trending nomor 1. Lady Gaga X BLACKPINK WHAT, tulis akun Rauda Nurulainina Gila asli Lady Gaga aja kalah di trending Youtube Indo. Keceh hahahaha Indo gak butuh bagus yang penting unik aja, timpal pemilik akun Pegasus Solan. Selain itu, ada juga warganet yang mengucapkan selamat dan memuji KKI. Congratulation ke KTrending nomor 1, komentar Audrey Valentia Road of KKI Video kebanggaan Indonesia ini Moga sampegoi internasional, tulis hutama A. Mencuri perhatian Rini Wulandari Lagu-lagu KK Bukan Boneka memiliki judul yang hampir mirip dengan lagu Aku Bukan Boneka, 2007, milik Rini Wulandari. Hal tersebut pun berhasil mencuri perhatian Rini Wulandari. Lewat Twitternya, Rini membagikan video yang memperlihatkan cuplikan lagu ciptaan KKI. Menariknya ia pun ikut menyanyikan satu bagian lirik lagu KK Bukan Boneka. Bersama video tersebut, ia juga menulis caption yang kocak dan berhasil mencuri perhatian netizen. Setelah sekian lama, akhirnya bisa nyanyi Aku Bukan Boneka lagi bareng teman duet baru. Tulis Rini Wulandari di Twitternya at Rini Garis Bawah Awe. Merdeka.com jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!